Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastu-wastu salam Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Dewan Juni Dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Bumi Taman Cempagahulu Serta teman-teman yang saya cintai Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirannya Atas beri munikmat dan hidayahnya Kita masih bisa menjalankan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini Salam serta salam Semoga akan terus tercurahkan kepada Tabi Besar Nabi kita Muhammad SAW Ada kepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Nova Anitasya Dari SMP Mumi Taman Cempagahulu Saya akan menyampaikan pidato yang bertema Tetap berprestasi di masa pandemi Hadirin yang saya cintai Pandemi COVID-19 yang terjadi Sudah hampir 2 tahun ini Menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia Termasuk bidang pendidikan Beberapa negara telah menutup sekolah Dan menyebabkan setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia Menjadi terganggu aktivitas belajarnya Karena itulah Pemerintah terus berupaya mencari cara Agar semua pelajar terus mendapatkan pembelajaran Menteri Nadia Anwar Makarin Menerbitkan surat edaran nomor 4 Tahun 2020 Tentang pembelajaran jarak jauh Atau PJJ Yang dilakukan secara lain Pembelajaran daring Didasarkan pada teknologi media digital Yang bahan belajarnya Dipilih secara elektronik Kepeserta didik Menggunakan jaringan internet Pembelajaran daring pun Sudah dilakukan seperti Lewat Zoom, Google Meet, Google Classroom Dan lain-lain Dalam proses pembelajaran Selain itu Sekolah juga memberikan upaya Untuk menarik semangat siswa Agar pembelajaran semakin menyenangkan Seperti aplikasi TAHOT Ternyata Kendala saat pembelajaran daring Sering sekali dihadapi oleh kita Sebagai peserta didik Seperti Kendala sinyal Foto terbatas Kurang fokus Dan kurang paham akan materi yang diberikan Serta Banyak siswa yang tidak bisa mengatur waktunya Antara belajar Dan bermain Salah satu dampaknya Siswa jangan mengumpulkan tugas Hal ini tentunya Menjadi tantangan yang sangat besar Untuk kita Karena harus beradaptasi Dengan keadaan yang baru Bukankah kondisi ini Membuat kita sedih? Kita sebagai pelajar Tidak bisa belajar Di sekolah Seperti biasanya Namun Segala cara yang terus Dikembangkan oleh sekolah Dimana upaya membuat Niat dan semangat Kita terus tumbuh Untuk belajar Meskipun Di tengah Di masa pandangan ini Tak lain tujuannya Agar kita kelak menjadi penerus bangsa Yang membuat negara kita Semakin maju Untuk itu Ada beberapa faktor Yang dapat mendorong Semangat diri kita sendiri Agar terus berprestasi Di masa pandemi ini Yang pertama Yakni Motivasi Kita harus bisa menenangkan Motivasi Bahwa kita bisa Melewati Dan berhasil Di setiap kondisi Apapun Bahkan kondisi ini Mampu menjadi pengalaman Yang menarik Dan penuh sejarah Yang kedua Kita bisa mencoba Hal baru Dimana hal baru ini Memberikan kita Pengalaman yang luar biasa Yang kelak dapat Kita ceritakan Bahwa perjuangan Yang tiada henti Kita lakukan Agar mampu belajar Di masa pandangan Yang ketiga Peran penting Dukungan orang tua Dan lingkungan Dukungan dari orang tua Adalah hal yang Sangat besar pengaruhnya Dimana cinta Dan rasa semangat Luar biasa Berasal dari keluarga Yang mampu mendorong Rasa malas Serta bosan Selama belajar dani Selain itu Lingkungan menjadi Hal yang mampu Membentuk Kita memiliki Kerjasama Meraih Semangat belajar Bung Karna Mengatakan Gantungkan cinta-cintamu Setinggi langit Bernimpilah Setinggi langit Jika kau jatuh Engkau akan jatuh Di antara dintang-dintang Kopatan tersebut Memberikan semangat kita Adal yakin Membangun dan meraih Cita-cita kita Di setiap kondisi Apapun Hadirin yang saya cintai Serta teman-teman Yang saya banggakan Meskipun di tengah Kondisi saat ini Prestasi-prestasi kita Jangan sampai hilang Manfaatkan kondisi ini Sebagai hal baru Yang memberikan Dampak luar biasa Untuk kehidupan kita Nantinya Jangan biarkan Pandemi ini Membuat kita Kehilangan Masa-mas belajar kita Justru Di kondisi saat ini Kita harus buktikan Bahwa kita mampu Berprestasi Dan bersaing Mendapat nilai Dan pendidikan yang bagus Bukankah Kita ingin Melewati masa ini Dengan menggoreskan Prestasi yang membanggakan Bukankah kita Borsan Belajar lewat Daring setiap hari Hadirin yang saya cintai Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Pesan saya adalah Mari kita asah Kembali prestasi-prestasi Yang pernah Dan yang akan Kita dapatkan Jangan hilang semangat Terus kuatkan tekat Agar terus berkarya Di setiap kondisi Serta Menjadi pelajar Yang mampu beradaptasi Di setiap kondisi Apapun Saya percaya Kita semua Bisa berprestasi Di masa pandemi Serta Jangan lupa Untuk selalu menerapkan Protokol kesehatan Jalan-jalan Ke Pulau Kalimantan Tanahnya luas Tanahnya ramah Sekian Di data yang dapat Saya sampaikan Saya undur diri Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastu Salam Salam sejahtera Untuk kita semua Diilah Tunggu Altyapun 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 Altyapun